selamat pagi Assalamualaikum om tolong buatin videonya bagaimana cara rawat ayam pukul badan om biar tenaganya gak habis-habis baik saya akan jawab dari versi saya jadi mudah-mudahan jawaban saya ini benar adanya dan mudah-mudahan jawaban saya ini bisa bermanfaat dan jawaban saya ini bisa dinikmati dengan baik dan diterima dengan baik jadi kalau ada salah-salah jawaban atau ada salah-salah pembahasan dan kata-kata saya mohon maaf karena ini aja yang saya bisa berikan buat teman-teman nah teman-teman untuk melakukan perawatan ayam pukul itu sangat sulit sekali berbeda dengan ayam taji jadi kalau ayam pukul ini harus melalui proses yang panjang baik itu proses latihan, proses abaran itu sangat panjang sekali gak bisa instan teman-teman kenapa? yang namanya instan itu pasti gak akan baik hasilnya jadi kalau ayam pukul itu sama-sama kita tahu ayam pukul itu membutuhkan stamina yang prima badan yang bagus, badan yang kuat jadi untuk menahan pukulan jadi itu harus melalui proses yang panjang nah salah satu proses yang membuat ayam kita itu mempunyai napas yang panjang dan mempunyai pukulan yang bagus adalah proses latihan proses latihan ini membutuhkan ekstra ketat proses latihan ini membutuhkan stamina yang bagus buat si ayamnya jadi harus benar-benar si ayam itu kuat sekali untuk dilatih sampai kuat sekali untuk kita latih teman-teman nah proses latihannya itu banyak sekali jadi ada yang menggunakan kinciran untulan untulannya dikincirin di dalam kurungan jadi ayamnya biar ngincir, ayamnya biar ngelitir biar muter-muter itu salah satunya yang kedua juga adalah proses fisik secara manual jadi menggunakan tangan jadi ayam dijongkokin di jalan jongkokin ayam dilompat-lompatin dan juga kalau di saya itu ayam saya agak angkat sedikit buntutnya di bawahnya alasnya adalah keramik atau kaca jadi supaya dia bisa berlari-lari teman-teman dan masih banyak proses-proses latihan lagi proses-proses latihan yang bisa dilakukan teman-teman nah setelah melakukan proses latihan untuk menunjang si ayam itu sendiri baik dari segi pukul, napas dan juga tenaganya biasanya kalau di saya itu setelah melalui proses latihan itu melakukan proses abaran teman-teman proses abaran ini penting sekali jadi jangan disepelekan proses abaran kurangnya proses abaran membuat ayam juga menjadi lemas kurangnya proses abaran membuat kaki ayam juga bisa menjadi gemetar nah proses abaran ini juga kalau di saya biasanya itu saya lakukan 2 minggu sekali setelah proses latihan teman-teman jadi kalau latihannya itu Senin, Selasa, Rebu, Kemis, Jumat Sabtunya saya istirahatin karena ayamnya juga belum diadu jadi saya melakukan proses latihan itu sampai Jumat Senin, Selasa, Rebu, Kemis, Jumat, Sabtu istirahat, Minggu istirahat teman-teman nah setelah 2 minggu saya melakukan proses latihan biasanya saya akan abar jadi abarnya itu durasi pertamanya kalau untuk ayam muda itu biasanya saya hanya 5 menit sampai 10 menit kenapa? biasanya kalau ayam muda itu nyalinya itu belum full dan biasanya nyalinya itu suka kembang-kempis atau kadang-kadang bisa ciut teman-teman jadi proses pengabaran itu juga penting sekali untuk kita lakukan secara teliti untuk ayam-ayam kita kenapa? mental ini sangat penting sekali teman-teman jadi kalau ayam kita mentalnya sudah turun itu sangat susah sekali untuk membangun mentalnya lagi jadi kita harus pahami, kita harus sadari jadi kalau ayam yang mentalnya sudah turun itu kita proses membangunnya itu lama sekali teman-teman jadi harus hati-hati dalam melakukan pengabaran jadi kita harus tahu dulu kita harus kita harus tahu dulu umur ayam kita itu umur berapa dan proses latihannya seperti apa teman-teman nah setelah melakukan proses pengabaran biasanya untuk menunjang tenaga, nafas dan juga daya tahan tubuh si ayam itu biasanya kalau di saya melakukan yang namanya memberikan ekstra puding teman-teman ekstra puding ini sangat penting sekali kenapa ekstra puding ini adalah untuk menambah tenaga menambah daya tahan tubuh si ayam juga menambah kesehatan si ayam teman-teman nah ekstra pudingnya ini banyak sekali teman-teman jadi kalau di saya itu kadang-kadang saya memberikan telur telur baik itu telur telur apa aja boleh teman-teman jadi ada telur puyuh, telur bebek, telur ayam kampung juga boleh yang penting itu telur jadi untuk telur bebeknya sendiri diambil merahnya untuk telur ayam kampung juga diambil merahnya kalau telur puyuh itu satu gelondongan juga gak apa-apa teman-teman nah selain telur puyuh, telur bebek, juga telur kampung biasanya kalau ayam pukul itu juga boleh diberikan apa yang namanya daging kambing, daging sapi jadi biasanya kalau saya juga kadang-kadang memberikan daging kambing dan daging sapi jadi ini bagus sekali untuk menambah tenaga dan napas si ayam, pukulansi ayam jadi daya tahan tubuh dan staminanya itu bagus sekali kalau diberikan daging-dagingan seperti ini dan ayam pukul juga boleh diberikan yang namanya belut atau apa ya namanya disebut pokoknya belut lah teman-teman jadi ayam pukul itu boleh sekali diberikan belut jadi kecuali ayam jalur kalau ayam jalur itu sangat tidak disarankan untuk diberikan belut konon katanya kalau ayam taji makan belut itu nanti kalau kena taji ayamnya akan berdarah terus teman-teman nah teman-teman setelah memberikan ekstra puding jadi perawatan yang paling perlu juga yang sangat penting juga adalah mandi jemur teman-teman jadi mandi jemur ini juga jangan disepelekan mandi jemur ini juga sangat bermanfaat buat ayam kita apalagi kalau ayam kita mau diturunin ke arena atau di lapangan ini mandi jemur sangat bermanfaat sekali kesatu untuk menghilangkan kutu atau meminimalisir datangnya kutu atau tubuhnya kutu pada bulu-bulu ayam kedua juga untuk menyehatkan ayam karena matahari ini juga mengandung vitamin D jadi ini sangat bagus sekali untuk ayam dan yang lain juga itu manfaatnya adalah untuk mengeringkan kaki ayam teman-teman matahari juga bagus untuk mengeringkan kaki ayam nah setelah melakukan proses jemur ini biasanya kalau ayam yang mau ditarungin atau ayam yang mau diadu biasanya itu diberikan kemin kemin ini biasanya kalau di kita itu dibuatnya dari kunyit kunyit terus sama kapur siri kapur siri kunyit kalau saya itu biasanya suka ditambahin bawang putih jadi bawang putih ini bagus sekali untuk menambah pengerasan pada kaki ayam jadi biasanya ditambahkan seperti itu kalau di saya teman-teman nah fungsinya kemin ini sendiri adalah untuk supaya ayam kita nggak diganggu nyamuk teman-teman jadi di samping untuk mengeraskan kaki juga menyegarkan kulit memerahkan kulit juga kemin ini dapat mencegah ayam kita supaya tidak digigit nyamuk karena kalau oh iya satu tambahan lagi dari serai teman-teman air rebusan serai jadi air rebusan serai bahan-bahannya kemin itu air rebusan serai kapur siri kunyit dan kalau saya suka ditambahin bawang putih teman-teman jadi bahan-bahan ini sangat bagus sekali untuk supaya ayamnya tidak diganggu nyamuk nah teman-teman demikianlah video saya kali ini konten saya pagi ini tentang bagaimana cara merawat ayam pukul supaya ayam pukul itu napasnya bagus dan pukulannya juga bagus teman-teman sekali lagi mudah-mudahan penjelasan saya ini jawaban saya ini benar adanya mudah-mudahan jawaban saya ini bisa bermanfaat dan mudah-mudahan jawaban saya ini bisa dinikmati dengan baik dan diterima dengan baik sekali lagi buat teman-teman di luar sana yang sudah membantu saya dalam bersemangat membuat kontennya saya ucapkan banyak-banyak terima kasih berkat dukungan kalian saya tetap semangat berkat dukungan kalian bisa seperti ini saya dan sekian dulu video saya sampai jumpa di next video wassalam selamat menikmati selamat menikmati